Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke? Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah, oke thank you Udah subscribe Kok ada kamu disini sih, Nat? Kamu juga, kamu kan janjian sama aku Kok bisa sama dia? Eh, Ranger Mas, aku udah janjian sama dia dari tahun lalu Aku gak ngomong sama kamu, aku ngomong sama dia Eh, dengerin nih ya Aku udah beli minuman, aku beli makanan Nih, minuman dia juga beli Aku juga bisa beliin kamu Ini aku udah mainan juga sama dia Aku kira kamu maunya sama Ya dong, kenapa kalian jadi berantem gara-gara aku doang sih? Ya kamu kira? Aduh, aku kan pengen sama kamu Yaudah kan kalian temenan Terus kenapa berantem gara-gara aku doang? Yaudah lah, aku pergi aja Eh, kamu Jangan pergi dong Jadinya pergi sih Kan? Kamu Kamu Sumpah loh Untung ini enak banget Aku kan juga mau Eh, ini yang menjadi ya Yaudah biarin aja udah pulang Dari sobat gamer ngiranya kita berantem Aku maafkan deh Yaudah deh kok gitu Jorok banget kamu Jorok banget kamu Eh, kan aku abis ngelap ini Oke Nah yuk Wuhuuu Oke sobat gamer Balik lagi di top gamer Acara paling top buat sobat gamer Mas juga sama konnet Dan juga ranger mas Dan kita akan ngebahas sesuatu yang menarik yaitu Road to Piala Presiden 2020 Yes Mau tau kayak gimana keseruannya? Langsung aja Let's go Let's go Oke sobat gamer Sekarang kita akan melihat ya Road to Piala Presiden 2020 Dan di depan kita juga sudah ada laptop ajaib Yang selalu menemani cornet dan juga ranger mas Dikala kita ingin mengomentari suatu game Kita bakal memantau pertandingan Piala Presiden esports 2020 Kualifikasi tertutup Oke Terbatuk Sudah Nah disini Ini tuh udah banyak banget timnya Aku kasih tau ya Ini di match kali ini Yang kita bakal bacakan tuh ada Capital Esports Dranix Louvre Onyx Esports Reka Esports XCN Ada apalagi umur? Tapi Gatron, E-Force, NXL Kemudian ada PG Barracks Dan Star 8 Dan terakhir ada Wow Esports Yes Nah ini kita bakal masuk dari Dan ternyata Pesawatnya dari utara menuju ke selatan Benar 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 Ini Star 8 nya Kok dia hanya bertiga bungkonet Oh empat Tapi satu lagi Iya satu lagi Missa Ini gak bisa geser ke atas Nah Missa Ini kalo misalkan Lagi main Free Fire Satu orangnya Missa tuh sama ya Lebih ke scouting juga Dan benar Mungkin emang Karena ini bisa dibilang low loot ya Yes Jadi tempat-tempatnya Gak terlalu banyak barang bagusnya Atau ya lebih low lah Gak se-high loot tempat-tempat yang lainnya Jadi misalnya sobat gamer semua bingung Maksudnya bungkonet adalah Kita kan looting Looting itu mendapatkan senjata Dari tempat yang kita turuni Senjata Nah Tingkatannya berbeda-beda Benar Kalo misalnya low Berarti senjata yang didapatkan Hanya sedikit Dan mungkin amunisi utility Dan lain-lainnya itu sempit Ya sempit dikit Sedikit Iya tapi kalo misalnya high Itu udah punya senjata bagus Pasenya bagus Benar Tapi untungnya kalo misalnya di low loot itu Resikonya itu sedikit Karena jarang ada teman-teman atau musuh yang turun disana Dan oke terjadi peperangan ya Jermas Tapi udah satu dikendok kali ini NXL double kill Ternyata bungkonet 2 hilang dari NXL Bakal dipukul aja Bakal hilang kali ini dari tim barak lagi-lagi dapet Berapa poin tuh dia? New kill leader Empat Empat loh Satu tim berarti Empat Satu tim langsung hilang Belum sampai berapa menit nih dia? Belum sampai Semen Belum sampai lima menit lah main Bener Baru turun banget Dan itulah enaknya kalo misalkan kalian turun dengan cepet Dapetin senjata Dan oke ketemu nih ada wow netizen juga Oh Kali ini kalo misalnya tim barak Bisa dapetin wow lagi Ini bahaya banget buko net Berarti tandanya Tim barak setau disebelah kirinya ada tim wow Bener 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 Kalo di kiri tau dada wow dia bakal hajar terus Wow nya gak bisa pulang Tapi ternyata udah scouting disana satu orang ada real Nah Bung Cornet udah ada scouting Dan malah ada flanking dari Sam Sam liat langsung ada damage terarah Black Tapi Black masih bisa selamat kali ini Yes masih bersembunyi di balik rumah juga Coba untuk masuk lagi Coba untuk lompat ke luar regroup Di antara teman-teman yang lainnya Belum ada yang langsung ngerush ya Masih bermain aman dari kedua tim Bakal coba masuk ke arah Dranix Dan ternyata bener One by one situation Bung Cornet Wow kali ini masih ngeluarin glow wall dari Dranix Masih bisa survive sepertinya Masih bersembunyi Dan ternyata disini Wow nya masih bisa hebat sekali Dua Satu kayaknya Bung Cornet Ini banyak banget disini kayaknya Oke ultimate dikeluarkan juga Tapi liat ada backup juga dari tim Dranix Mencoba untuk maju Dan bahkan kita liat dapetin wow netizen nya Satu orang harus tumbang Dan bahkan dibalaskan lagi kaya masih ada glow wall Oke sudah ada yang banyak Oh Dranix Ternyata wow nya yang harus ditumbang oleh tim Dranix Wow Dranix nya bener bener defen nya bagus banget Padahal tadi Dranix yang diras Bung Cornet Iya ditabrak sama satu ini ya orang ya Wow netizen mau ngasih Dan satu lagi Bung Cornet Untuk kali ini golf course Fields dan mereka liat Udah ada dua tim yang berdekatan di tengah-tengah dari zona Nah di Brasilia itu Di Brasilia Bung Cornet Tapi Dranix nya tadi menangin kontes Dia belum berani Belum mau masuk untuk ke dalam zona Iya sebenernya banget udah mulai jalan lagi Dan nampaknya Ivos udah dapet utility yang enak banget nih Abis dapetin satu squad ya Satu tim dari Louvre ya Dan ada tim Bigetron ternyata disana Oh ini tim capital gak sehat banget Gak sehat Bung Cornet Dia bakal kejepit dari dua tim yang berbeda dan Tersandwich sih Lebih ke arah tersandwich sih Bung Cornet Lebih ke arah tersandwich karena ada tim Bigetron Yang sudah menunggu diseberangnya Kalau misalkan mereka ngeliat ya Ini bakal jadi bahaya sih Tapi lebih milih sembunyi kayaknya anak-anak capital Oh ini lebih ke arah ketahuan sih liat Too easy for Ikam kali ini Ikam bungas Ikam bungas Anok itu jatuh dia Oh dan langsung dipulangkan Double kill Didapatkan oleh anak-anak Bigetron sih Nah tersisa Dranix, Onyx Esports, Reka, XCN, Evos, Bigetron, PG Barak dan juga Star 8 disini Satu dua tiga Ini masih semuanya Oh gak Dranix setinggal tiga ya Bincang satu orang harus di end tadi Pas lagi lawan Evos Mak disana ada patroli dan kali ini Ya UEFI ya Yes Bang banget Bung Cornet liat Ada patroli Piw 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 Oke langsung ditembak lagi Dan bahkan kita liat juga disini dari Deadpool Dan bahkan ada Pio juga Coba untuk jump shot dan dapetin Reka Langsung dilempar granat masuk Centir, dua, meledak Dua Dan hilang dua-duanya langsung saja mulai masuk ke arah dalam Ternyata shotgun yang gak berhasil dapetin satu poin lagi Bigetron langsung cover dan Reka Hilang dua orang Dan Bigetron Tirsisa satu saja Bung Cornet satu orang saja Oh tapi anak-anak Evos juga sudah mulai mengetahui keberadaan dari anak-anak Bigetron Mulai di rush lagi sama anak-anak Evos Oh Reka mau kabur Tapi ternyata ada Abu Kelihatan Langsung di end Langsung di ledakan Oh serem banget disini Kill leader dia saat ini memimpin dengan perolehan 5 poin kill untuk satu timnya Abu Ternyata udah gak sering kontes Abu jadi player ya Waduh Udah bahkan kita lihat juga disini Dari Evos Abu Sudah dapetin satu juga Tersisa 6 tim sekarang Dan kita lihat juga kalau misalkan dari tim Onik Dari Lau Sekarang dia Oh ngehil Oh udah mulai terlihat kali ini Si Abu Si Abu ketembak langsung Masih bisa selamat Nangning 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 Digocek Cuma jongkok dan oke Ada drop yang turun Beroke Gluwoleh dihancurkan juga Langsung di rush begitu aja Oh Evos dapet 2 Kenok Onik Dapetin Evos Street Dan bahkan dia leti Onik Tayo juga Lihat Evos Abu Memilih untuk revive dulu kali ini Satu udah hidup lagi Dapet 2 Dapet 2 Ternyata Evos Berhasil dapet poin Dan 10 poin dipimpin oleh tim Evos Esports Wow Serem banget loh Tapi ternyata di depan sana Udah ada tim dari Dranix ya Udah ada Abu Dranix XCN Evos masih jauh sih Yang deketan itu Star 8 sih tadi Star 8 terlalu bikin tron Tapi XCN dibalikan keadaan Dan udah ada suplen di sana Back level 3 Muzzle dan foregrip Bung Cornet Masih coba dapetin XCN Star 8 masih bisa survive kali ini Ternyata XCN yang dipukul mundur Bener banget Dipukul mundur Dipukul mundur Yes Udah mulai gerak lagi Warning warning Karena zona sudah mulai bergerak Mulai maju lagi dari tim XCN Melihat ada orang dibalik Komponen dibalik ke rumahnya Tapi tidak Diberikan tembakan ya Dan bahkan Dranix ya Oh Dranix harus hilang kayaknya Harus hilang satu player Ini udah gak bisa diselamatin Lihat Masih coba dipaksa Oleh seorang Evos Sam 13 Keren banget namanya loh Dan XCN Chogan Dan Muharto juga Harus dipulangkan Dengan AK nya Oh 2 Pas banget Kemakan zona kali ini Gak bakal bisa selamat Evos dapetin 12 point kill Mung Cornet Oh my god Tapi masih tersisa 5 tim sekarang Dranix sudah dipulangkan semua belum ya Gak harusnya Belum masih ada satu Nah kan bener kan satu Si Jod nih Si Etta tuh Anak kompleks sebelah Dan dari Evos nya Gak memilih untuk maju ya Oh dia coba untuk Ngetes Ngetes Apakah ada dibalik Blue Wall Blue Wall ini sebenernya Bisa menyelamatkan Tapi hanya sementara ya Gwornet ini bisa dibilang Evos berani banget ya Dia di tengah Open field kebuka banget Gak bakal bisa dipaksa Eh ke atas atas kali ini Tentang ada satu yang flanking Lihat dia nama Ya Dranix Oh dia mati sama Zodang kayaknya Dranix lebih memilih dimatikan oleh zona Jodipan namanya Lihat Ternyata Star Ed disana harus terkunci Dua tim mengkunci Star Ed Gak bisa kemana-mana Gak boleh pulang Maunya digoyang kali ini Bung Gornet Oh dan bakal satu orang ternock down Dari Mister Ternyata Star Ed Ternyata Star Ed Ternyata Star Ed sub indo by broth3rmax